Tapi secara emosional sebagai manusia yang sudah lama jadi anggota PDI Perjuangan sudah menjadi simpatis saja, SD gitu ya, PDI waktu itu. Tentu saja saya ini satu hal yang berat secara emosional bagi saya. Saya harus akui bahwa mata saya sudah berkaca-kaca ketika harus mengambil tindakan seperti ini karena itu kenyitikan. Tapi saya harus tahu bahwa saya harus menredam emosi saya untuk kemudian ada hal yang strategis. Sehingga oke kalau saya harus jadi martir dalam tanda kutip, ada konsekuensi disiplin organisasi yang itu saya sangat pahami. Saya respect keputusan partai, juga keputusan partai untuk misalnya memberikan sanksi pada saya, tentu saya akan terima. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.